Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel menit bermanfaat Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Perkenalkan ini adalah channel yang saya siapkan Untuk teman-teman belajar matematika Baik itu belajar materi di sekolah Maupun belajar matematika yang berhubungan dengan teknik menghitung Cara menghitung cepat dan sebagainya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya Teman-teman bisa langsung mendapat notifikasinya Oke untuk video kali ini kita akan membahas Soal matrikulasi yang sudah kita kerjakan kemarin Ini pembahasannya bagi teman-teman yang kemarin merasa belum puas Kita akan bahas disini Kita langsung mulai dengan nomor 1 Nomor 1 ada gambar yang sering muncul di whatsapp Kadang-kadang ya Teka teki Ada keterangan seperti ini Berapakah kuda tambah kucing tambah ayam Kita bahas Seperti ini ya Ini ada 3 ayam 3 ayam dijumlahkan jadi 6 Berarti masing-masing ayam Ayamnya berarti 2 ya 6 Begitiga ayamnya 2 Nah kalau ayamnya 2 Berarti kucingnya 5 Ya betul Berarti kucingnya 5 Kalau kucingnya 5 Berarti Berapa yang dikurang 5 Berapa Yang dikurang 5 Jadi 76 Berarti tinggal ditambah aja gitu ya Berarti kudanya 75 Eh 76 tambah 5 Eh kok jadi kudi Kuda Berarti kudanya 81 76 tambah 5 Berarti ini Kudanya 81 Kucingnya 5 Ayamnya 2 Tinggal jumlahin deh Jadinya 81 tambah 5 Tambah 2 Jadi 88 Itu yang nomor Satu Nomor 2 Nomor 2 Perhatikan tabel di bawah ini Ada berapa Macam lomba yang telah diikuti oleh M. Fadlan Pada tahun 2019 2020 Nah ini Kadang-kadang kita gak telit ini ya Yang diikuti M. Fadlan Pada tahun 2019 2020 Saja Berarti yang dilanya tahun 2019 Sampai tahun 2020 Ya Disini ada pilihan 13 Nih hati-hati Ini 13 Salah kalau 13 Kenapa? Karena yang Student Talent Contest Sama Gebiar ICBS ini Belum digelar Belum digelar Berarti yang diikuti sama M. Fadlan Tahun 2019 Tahun 2020 Ada 11 Ya Ada 11 Oke lanjut Nomor 3 Nomor 3 Dari tabel yang terdapat pada nomor 2 Prestasi terbaik Yang diraih M. Fadlan GOMVIP Ada COSINUS COSINUS Ada Student Talent Center Ya Kita cari sini jawabannya yang Yang terbaik Jawabannya yang GOMVIP Dan COSINUS Tinggal lihat di tabel Ini kemampuan kita membaca tabel Nomor 4 Dari tabel yang terdapat Di soal nomor 2 Prestasi kurang mengembirakan Kurang mengembirakan yang diraih M. Fadlan Dalam bidang studi itu Kecuali Ada kecualinya disini Ya Kalau CSC Kita lihat CSC Disini CSC itu disini dia Pernah juara 1 Pernah juga Gagal Berikutnya apa lagi Ada Semantris Sio Semantris Sio Pernah gagal Pernah juara 3 Batik biru Batik biru itu Tidak ikut Tapi pernah finalis dia Yang terakhir Sakti Gebiar ICBS Gebiar ICBS itu Mana Gebiar ICBS Gagal Sama belum digalar Berarti yang Kurang mengembirakan Tapi kecuali Berarti yang paling tinggi dong ya Kan kecuali Kurang mengembirakan Tapi kecuali Berarti yang Prestasinya paling tinggi Karena kecuali Jawabannya yang Batik biru Karena dia pernah menjadi finalis Oke lanjut Nomor 5 Tidak ikut tahun pelajaran sebelumnya Namun Langsung jadi juara 1 Pada tahun pertama Keikut sertaannya Gak pernah ikut sebelumnya Terus tau-tau jadi juara 1 Yang mana coba lihat Tidak ikut Langsung juara 1 Nah ini Nomor 6 Tidak ikut Langsung juara 1 Berarti yang mana Tidak ikut Langsung juara 1 Tidak ikut Langsung juara 1 Berarti yang Cosines Sama Gomfib Cosines Sama Gomfib Jadi jawabannya yang Gomfib dan Cosines Yang A Yang pertama Nomor 6 Berapa kali M. Fardan Hanya sebagai finalis Sepanjang mengikuti Lomba bidang studi Hanya sebagai finalis Berapa kali ya Kita hitung ya Hanya sebagai finalis 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 Satu Dua Tiga Mana lagi finalis Empat Ada lagi Finalis Ini Lima ya Satu Dua Tiga Empat Lima ya Ada Lima Berarti lima kali Ada lagi Oke Yang soal terkait dengan nomor dua Sudah selesai Lanjut ke nomor tujuh Nomor tujuh Jika kemarin hari Kamis Maka sepuluh hari yang akan datang Dari hari ini adalah Gimana caranya Hitung manual Boleh hitung manual Ya Jika kemarin hari Kamis Berarti kemana Berarti ini hari ini Ini hari ini Ini hari ini Hari ini Nah Kemarin itu hari Kamis Berarti kemarin itu Satu hari yang lalu Satu hari yang lalu gitu ya Berarti hari ini hari Hari ini hari Jumat Maka sepuluh hari yang akan datang Dari hari ini Berarti sepuluh hari Setelah hari ini Berarti tinggal Tambahkan sepuluh gitu ya Satu minggu itu berapa hari Tujuh hari Berarti Satu minggu lebih Tiga hari gitu kan Sepuluh hari itu berarti Satu minggu lebih Tiga hari Berarti jumatnya Tinggal tambahkan tiga hari Sabtu Ahad Senin Banyak yang Senin Oke lanjut Nomor delapan Jika lima hari yang akan datang Adalah hari Senin Maka sembilan hari yang lalu Adalah Mau cara manual lagi Sebisa mungkin jangan Manual sih boleh sebenarnya ya Tapi kita coba pakai Pakai siasat ya Jika lima hari yang akan datang Adalah hari Senin Misalkan ini hari ini Ini hari ini ya Lima hari yang akan datang Hari Senin Berarti lima hari yang akan datang Lima hari Itu hari Senin Senin Maka sembilan hari yang lalu Adalah hari Sembilan hari yang lalu Berarti gini Sembilan hari yang lalu Hari apa Gimana caranya Tinggal Lihat aja Totalnya ini Dari sini Kesini Semuanya berapa hari Semuanya Empat belas hari Tinggal lima tambah Sembilan Kalau empat belas hari Itu kan sama dengan Dua pekan Dua minggu Berarti kalau dua pekan Atau dua minggu pas Berarti hari ini hari apa Hari Senin juga Oke lanjut Nomor sembilan Nah ini lebih-lebih lagi Seratus hari yang akan datang Jika hari ini adalah hari ahad Maka seratus hari yang akan datang Hari apa Mau manual lagi Silahkan yang mau manual Tapi kalau manual berapa lama gitu ya Hari ini hari ahad Hari minggu Hari ahad Nah berarti Seratus hari yang akan datang Caranya gimana Hari itu kan berulang sebanyak tujuh kali Tujuh hari Berarti tinggal Seratus harinya itu Kita bagi tujuh Berapa jadinya Seratus Kalau dibagi tujuh Itu jawabannya Empat belas Tapi ada lebihnya gitu ya Karena kalau empat belas Kita kalikan tujuh Itu jawabannya Sembilan puluh Lapan Empat belas Kali tujuh Sama dengan Sembilan puluh Lapan Berarti masih sisa Sisa berapa Bisa dua Karena ini 98 Masih kurang Dua lagi Kenapa dua Ya tinggal seratus Dikurangin 98 Itu ya Sisanya dua Berarti Yang dua itu Kita tinggal tambahin dua Dari hari ahadnya Berarti ahad Senin Selasa Jawabannya ya Selasa Oke Lanjut ya Nomor sepuluh Perhatikan barisan bilangan berikut Dua Empat Tujuh Sebelas Nambelas Berapakah bilangan Tiga bilangan berikutnya Berapa Tiga bilangan berikutnya Berapa Ya Dua Empat Tujuh Sebelas Nambelas Ini bilangan apa nih Ini kalau dilihat Bilangannya ada polanya nih Ini selisihnya Dua Ini selisihnya Tiga Ini selisihnya Empat Dan seterusnya ini lima Berarti tiga bilangan berikutnya Tiga tambahkan Enam ya Jadinya dua puluh Dua Cari yang dua Oh Ada dua kemungkinan Kalau ini Ini Tapi setelah itu tambahkan lagi Tujuh Dua puluh Sembilan Berarti yang ini ya Tiga puluh Tambahin lagi Lapan gitu kan Tiga puluh Tujuh Banyak yang Terakhir Dua puluh Dua puluh sembilan Tiga puluh Tujuh Berikutnya Nomor Sebelas Masih bilangan lagi Perhatikan Bersembilangan berikut 5 8 11 14 Urutan ke Sepuluh Dari barisan Bilangan Di samping Adalah Berapa Ini kalau di Materi Itu namanya Materi Barisan Dan Deret Kalau belum belajar Nanti kita bisa Cara Biasa 5 8 5 8 11 14 Berapa jaraknya 3 Berapa jaraknya Terus jaraknya 3 Berarti kalau kita Menghitung bilangan Yang ke sepuluh Tinggal ditambahkan 3 3 3 Terus Bisa pakai cara rumus Bisa Cara gimana nih Ini selisinya 3 ya Ini selisinya 3 Berarti rumusnya gini UN sama dengan 3N Langsung aja Karena bedanya 3 Langsung 3N Ini angkanya berapa 5 3 Supaya jadi 5 Berapa Tambah 2 3 Supaya jadi 5 Itu tambahkan 2 Berarti Suku yang ke sepuluh Urutan yang ke sepuluh Tinggal diganti 3 nya menjadi 10 3 Kali 10 Tambah 2 Jadinya 32 32 32 Kalau belum paham Nanti ini materi bilangan Barisan dan deret Nanti kita bahas lagi Di sesi yang lain Nomor 12 Ini soal-soal Yang memerlukan logika Dan di luar Ini harus berpikir Out of the box Mencari polanya Itu harus Out of the box Jika 3 tambah Ini yang paling belakang Terus yang 2 nya dari mana 2 3 5 7 Dari mana Nah ini Kalau kita perhatikan Ini adalah Hasil pengurangannya Kalau 3 dikurang 1 Jawabannya 2 5 dikurang 2 Jawabannya 7 kurang 2 Jawabannya 8 kurang 1 7 Berarti ini juga sama Berarti yang depan itu adalah Pasil pengurangannya 7 kurang 5 2 Nah yang belakangnya yang mana Ditambahkan 7 tambah 5 12 Nah 2 12 itu kan Tapi disini jawabannya tidak ada Terus gimana dong Kalau kita perhatikan 2 nya ini 3 nya 5 7 itu kan bilangan puluhan kan Sedangkan ini bilangan satuan Berarti ini nih 2 nya adalah bilangan puluhan juga Berarti 2 nya 20 Nah ini bilangannya Satuan Berarti 20 nya Tinggal tambahkan sama 12 nya Berarti 20 Tambah 12 Sama dengan 32 Ya Oke Lanjut Nomor 13 Nah sama nih Tes matematika lagi 2 3 5 7 11 13 19 Ini Masih Gampang insya Allah Kalau kita sudah paham Tentang macam-macam bilangan 2 3 5 7 11 13 Bilangan berikutnya berapa Ini adalah bilangan Prima Ini adalah bilangan Prima Apa itu bilangan prima Bilangan yang hanya habis dibagi Satu Dan Bilangan Itu sendiri Bilangan yang hanya habis dibagi Satu dan Bilangan Itu sendiri Berarti jawabannya yang Habis 13 berapa 17 Lanjut Nomor 14 Jawaban yang tepat Untuk gambar di bawah ini 1 tambah 4 Betul 5 Tapi 2 tambah 5 Tau-tau Jadi 12 Gimana caranya Harusnya kan 2 tambah 5 itu 7 ya 3 tambah 6 itu harusnya 9 Tapi ini beda Kalau kita perhatikan Ternyata 5 nya ini Kalau ditambah 7 Jadinya 12 12 nya ini Kalau tambah 9 Jadinya 21 Berarti kalau ini bagaimana 8 tambah 11 19 Berarti 21 tambah 19 Jawabannya 40 Jawabannya 40 Berikutnya Nomor 15 Ini juga sering Soal-soal gini Ini Kalau kita lihat Seolah-olah Seperti Angka 16 06 68 88 Dan 98 Di nomor berapakah Mobil ini diparkirkan Kalau kita melihatnya Begini Jawabannya tidak ada Tapi kalau kita Di balik Ini berarti 86 Ini 88 89 90 91 Berarti yang ini 87 87 Out of the box Melihatnya ya Oke Sudah masuk ke Diskon Diskonan ini Nomor 16 Jika kamu ingin Membelanja Dan menemukan harga Sebelum diskonan Sama Sama Antara toko Dan toko B Dimanakah Kamu menemukan harga Yang lebih murah Berikan alasan Yang mana kira-kira Jawabannya yang A Kenapa Kalau mau gampang Sebenarnya kita tinggal Masukkan contoh aja Misalnya Ada barang harganya 100 ribu Kalau di toko A Kalau di toko A Dapat diskon 50% Berarti Yang kita bayar cukup 50 Rp Sudah Dapat segini 50 ribunya Tapi kalau kita belanja Di toko B Dia diskonnya dua kali Dua tahap Maksudnya Pertama 30% Kalau diskon 30% Yang awalnya Segini Jadi 70 Ribu Terus Diskon lagi 20% Jadinya Dikurangi 20% Atau 80% Dari 70 ribu Jadinya 56 Ribu Beda gak Sampai ini Beda Berarti Lebih murah Yang Toko A Ini sebenarnya Strategi yang sering digunakan Sama penjual Di toko-toko Diskon 50 Plus 20% Sebenarnya Bukan 70% Beda Oke Lanjut Ke nomor 17 Jika ibu ingin membeli tasa harga 400 ribu Dan mendapatkan diskon seperti tertara di bawah ini Jika ibu membayar dua lembar 100 ribuan Berapakah kembalian yang akan ibu terima Oke Sekarang pertanyaannya Diskon 50 plus 20 ini sama gak dengan diskon 70% Sama gak Beda ya Hati-hati Seperti tadi Dia beda Terus caranya gimana Kita hitungnya bertahap Berarti 400 ribunya Diskon 50% Berarti 50% Dari 400 Ribu Coret Setengahnya ya Tinggal 200 ribu Terus diskon lagi 20% Berarti yang kita bayar Berarti yang kita bayar hanya 80% Berarti yang kita bayar hanya 80% Berarti 80% 80% 100 kali 200 ribu Berarti Sama dengan 160 ribu Hati-hati Jawabannya bukan ini ya Hati-hati Kenapa Karena yang diminta adalah Berapa kembaliannya kalau ibu bayar pakai uang 200 ribu Ini jawabannya 40 ribu Ya Jawabannya ini 40 ribu Nomor 18 Nah ini kayak tadi nih Perhatikan gambar berikut Urutkan promosi berikut dari nilai diskon terbesar sampai terkecil Kalau kita ingat yang nomor 16 ini Tadi yang mana yang paling murah Yang Toko A Yang langsung 50% Nanti kalau pakai konsep yang seperti itu Kita Urutkan dari yang Diskonnya terbesar Berarti yang mana dulu Berarti yang Ini dulu nih Ini kan kalau diskon 30 plus 20 40 plus 10 Nah ini semua bayar setengah harga Berarti sama dengan 50% Berarti kalau dibuat urutan Yang mana Ini yang pertama Terus yang kedua yang mana Ini apa ini Yang kedua ini Karena apa Karena yang paling besar ini 40% nya Ini 30% Berarti yang paling pertama adalah yang Paling besar Walaupun seolah-olah kayak 40 plus 10 sama dengan 50 Ini juga 30 plus 20 sama dengan 50 Padahal sebenarnya Beda ya Jadi ini yang pertama Karena 50% Ini yang kedua Karena 40% Ini yang ketiga Karena 30% Oke lanjut ya Nomor 19 Nah ini soal kontekstual lagi ya Dalam kehidupan sehari-hari Sebuah kasus ya Farhan hanya memiliki uang 100 ribu Ia ingin membeli kemeja di toko C Seharga 200 ribu Sayangnya kemeja tersebut Sudah tidak tersedia lagi Teman Farhan memberitahu Bahwa kemeja yang sama Ada di toko D Dengan harga yang sama Apakah Farhan mampu membeli kemeja yang diinginkannya di toko D Berikan penjelasanmu Gimana coba Dia punya uang 100 ribu Dia punya uang 100 ribu Mau beli kemeja di toko C Yang harganya 200 ribu Bisa tidak di toko C Bisa Karena diskon Dia semua bayar setengah harga Berarti yang dibayar hanya Setengahnya dari 200 ribu Bisa ya Kalau di toko C Sayangnya dia sudah tidak ada di toko C Terus temannya Farhan bilang di toko D ada Tapi di toko D itu Beli 1 gratis 1 Bisa tidak Dengan uang Farhan yang hanya 100 ribu Membeli tokonya di toko D Tidak bisa Kenapa Karena dia harus beli 1 dulu Baru dapat 1 lagi Berarti Tetap harus mengeluarkan uang 200 ribu dulu Sedangkan uang Farhan hanya 100 ribu Jadi jawabannya Tidak bisa Tidak bisa Sayang sekali ya Terakhir Nomor 20 Perhatikan gambar Di bawah ini Gambar yang tepat Mengisi Tanda tanya ini Berapa Kita lihat Ini soal-soal yang muncul Sering muncul di Tes Akademik Yang CPNS Lihat gambarnya Pertama Ini ada Gambar segi 5 1, 2, 3, 4, 5 Segi 5 juga Segi 5 juga Berarti segi 5 nya tidak masalah Karena sama semua Yang beda apanya Yang beda Arah panahnya Arah panahnya ini ke arah Kanan atas Terus geser ke atas Terus ke kiri atas Berarti Selanjutnya Kanan atas Atas Kiri atas Berarti selanjutnya adalah Ke Kiri tengah Cari yang gambarnya Di tengah Panahnya Oh kalau tidak C E Oke Tapi yang berubah Bukan cuma panahnya Tapi lingkarannya Tanda bulatannya Pertama di atas Terus geser ke sini Geser ke sini Turun ke bawah Sini Berarti berikutnya Ke sini Cari yang di bawah sini Cari yang di bawah sini Jadi jawabannya yang E Jawabannya yang E Oke teman-teman Itu adalah 20 soal yang Kita bahas di matrikulasi Kali ini Mudah-mudahan Bisa membantu Buat teman-teman yang kemarin Masih belum paham ya Nanti untuk berikutnya Kita akan bahas Soal-soal dan materi Di channel ini Insya Allah Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada kekurangan Dan jika ada pertanyaan Boleh ditanyakan di kolom Komentar Atau langsung chat Ke WA saya ya Oke Baruqamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baruqamualaikum